Terima kasih Terima kasih Hang kembali putus asal Tiba-tiba mulut mayat itu menyeburkan air Mayat itu seperti dispenser air Dia pun menapungnya ke dalam gelas Selesai minum, Hang memuji mayat itu Tidak menduga mayat itu menjawabnya Hang yang kaget pun meronjoknya Hang meyakinkan dirinya halusinasi karena pelaparan Tapi mayat itu bicara lagi Bahkan berkata namanya Manny Hang juga menjawabnya dengan namanya Mereka pun mencari jalan pulang di dalam hutan Tapi Manny kehilangan ingatannya dulu Demi membantu Manny mengingat Hang membuat baik keranjinan dari sampah Mengajarinya apa itu keluarga Apa itu cinta dan hidup Mereka jatuh dari larang ke jurang Karena menghindari serangan hewan dia Monsel Hang terlebar Manny tidak sengaja melihat wallpaper Hang Dia mengira itu punya dia Gadis itu adalah pacarnya Manny meminta Hang membantunya mengembalikan ingatan Jika ingatannya balik maka kesehatannya akan pulih Maka dia akan membantu Hang pergi dari sini Demi keluar Hang pun berbohong Dia berkata pada Manny itu ponselnya Gadis itu mungkin tunangan atau pacarnya Dia mencukur jenggotnya dengan gigi Manny dan berias dirinya menjadi wanita Lewat samaran Hang Ingatan Manny pulih Dia pernah bertemu gadis itu di bus Hang membangun suasana bus dari bambu Pilih kepala Manny untuk membangun ingatannya Mereka memakai earphone dan mendengar musik bersama Memegang tangan perlahan Akhirnya Manny mengingat banyak hal Hang menemukan keahlian baru Yaitu mencintikan jari Manny Maka akan mengeluarkan api Mulutnya juga bisa menembak Hang menggunakan mulut Manny untuk menembak tombak ke pohon Mereka pun berhasil naik Hang juga memasukkan batu ke dalam mulut Manny Untuk menembak hewan Mau yang terbang di udara Merangkak darat atau berenang di laut Semua terselesaikan Bahkan mereka menari di temani api unggun Mereka berlupa sekarang hanya sedang post-play Tapi jika pulang ke kota Hang takut hubungan dia dengan Manny Akan dia ngejijik oleh orang Hang berkata pada Manny Jika di dunia nyata orang juga suka ketut Mending menahannya daripada bambuannya Manny pun berdata Itu sangat kasihan Kita menetap disini saja Tidak lama Hang melihat sebuah mobil Akhirnya mereka telah sampai di dunia nyata Onselnya juga punya sinyal Dia tidak menelpon polisi Malah membuka Instagram seorang gadis Ternyata gadis itu sudah menikah Hang pun mengaku pada Manny dia berbohong Onsel ini punya Hang Dia hanya naksir pada gadis itu Bahkan tidak punya keberanian untuk berbicara dengannya Dia melakukannya untuk memanfaatkan Manny Membantunya keluar Manny yang mendengar langsung kecewa Tiba-tiba muncul seekor beruang Kaki Hang digigit oleh beruang Demi menyelamatkan Hang Manny memakai semua keahliannya Beruang itu kemudian pergi Saat bangunan Hang sudah dibawa Manny ke rumah gadis itu Manny menuju ke kamarnya Dan menyuruh Hang mengaku cinta Tapi Hang insecure Hang pun bersembunyi ke dalam hutan Anak wanita itu pun menghampiri mereka Penampilan Manny membuatnya takut Wanita itu pun melapor polisi Manny kembali menjadi mayat Polisi pun datang Mereka pun menyatakan Manny Sebagai mayat yang tidak diklaim Tapi Hang tidak terima Karena Manny yang menyelamatkannya Dia pun memberanikan diri Mengambil mayat Manny kabur ke arah laut Dalam carian Manny Polisi menemukan banyak kerajinan Di gunung belakang rumah wanita itu Dan juga bus bambu Ternyata dari awal Hang tidak terdampar Dia hanya seorang pria gila Yang menghindari kenyataan Manny hanyalah mayat biasa Semuanya hanya halusinasi Hang Saat polisi menemukannya Hang tetap bersikras Manny yang menyelamatkannya Bahkan ingin menunjukkan Tapi Manny tidak bereaksi Saat polisi membawa Hang Terdengar suara kentut Manny kembali bereaksi Manny pun mengalir dengan air Benarkah Manny punya kekuatan atau Semua ini hanya halusinasi Hang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!